Pemirsa kembali bersama Senja Berkah, Pasti Berkah Pak, aku jadi penasaran nih, Pak ingin bertanya lagi ya Katanya nih, aku suka denger ya, katanya sebelum manusia lahir nih Ditanya 77 kali oleh malaikat, nah itu pertanyaannya tuh apa aja sampai 77 kali gitu ya Ya salah satunya tadi ditanya itu, kan 77 banyak banget itu pertanyaannya Wah segala macam gitu ya, jadi segala macam perkara yang ketika dia nanti hidup di dunia tuh mau ngapain tuh semua ada Termasuk perjanjian tadi kan, perjanjian misalkan alas itu di Robrikum, kemudian termasuk apa sih Jodoh, Rizky, Celaka gitu ya, termasuk nanti juga ada perkara-perkara yang lain Banyak sekali sebelumnya kalau kita bicara 77 pembahasan-pembahasan disana itu banyak cerita tentang Karena memang di Al-Quran juga ternyata disana ada apa sih disebutnya tuh, beberapa cerita-cerita gitu Perjanjian-perjanjian antara manusia dengan Allah Yang paling ditekankan itu ketika penghambaan gitu ya Itu yang paling ditekankan oleh Allah itu disana Ketika kita meyakini dan bahwa Allah itu adalah Rob kita, nah disana ada Perjanjian Iya betul, penghambaan-penghambaan, perjanjian yang terjujuk-terjujuk tadi Salah satunya memang yang tadi Banyak sekali ya Itu tuh perjanjiannya tuh dilakukan saat manusia masih berbentuk apa tuh? Sehumpal darah atau ruh? Nah sebenarnya tadi yang disebutkan tadi bahwa perjanjian itu ketika Masih di dalam kandungan Ketika mau Ya misalnya 40 hari tadi ya 4 bulan tadi Mohon maaf 4 bulan tadi Sesuatu hari itu yang akan timbul perjanjian-perjanjian Gitu Jadi Apa Segala macam nanti ya Kalau kita dalam bahasa kerennya Framework gitu Framework ya Kalau dalam bahasa ilmiahnya itu Allah sudah men-setting sedemikian rupa Malai perjanjian ini Nah dengar-dengar juga nih Pak Ustaz Bahwa kita sebelum melahir ke dunia itu Kita sudah diperlihatkan seluruh kehidupan kita Itu tuh benar apa enggak Pak Ustaz? Pernah dengar gitu loh Oh iya benar Benar-benar Perjalanan hidup manusia Di dalam alam ruh itu memang sudah Allah disetain sedemikian rupa gitu ya Jadi ketika kita nanti Hidup di dunia itu Terlepas lupa apa enggak ya Kadang-kadang manusia kan lupa Ada lalai, ada lupa gitu Tapi frame Yang tadi Bapak katanya saya katakan itu Tadi bahwa frameworknya itu sudah Sedemikian rupa Ini loh punya kamu gitu Jadi sudah diperlihatkan Kamu nikah Lahir tanggal berapa gitu Dirahim ibu siapa Ayah siapa gitu Itu sudah di framework-kan semua Jadi sudah lengkap gitu Jadi cetak birunya itu Dari kita hidup sampai kita meninggal Bahkan hati-hati Sampai tempat kita diumil akhir saja Sudah Allah tunjukkan Apakah kita kenikmatan Atau kenestapaan gitu Agak-agak merinding ya dengernya ya Ternyata memang sudah diperlihatkan Semuanya memang artinya sudah Sudah dipersiapkan sedemikian rupa ya Pak ya Apapun hasilnya Jangan disesali ya Pak Sekarang banyak gini Kayak ya Bercanaan-bercanaan ya Kayak waktu itu lahiran artis Rayansa Alhamdulillah lahir dari Mama Nagita Ayahnya Raffi Ahmad Siapapun kayak Ini Bapak Kos ya Amai Itu sudah Tersetting sedemikian rupa Itu dirahim siapa sudah Kita manusia tidak bisa milih Apakah kita keluarga artis Keluarga ustad Kita gak bisa milih Tidak bisa ini ya Jadi bersyukur ya Bersyukur intinya Nah ngomong-ngomong bersyukur nih Jadi ingat anak-anak muda sekarang Mungkin Kenapa Saya juga waktu dulu nih Pak Pak Kos Banyak sekali anak-anak muda sekarang Yang menyesali dengan kehadirannya Mereka di dunia ini Oh iya Saya ingin tahu lagi kan Kenapa saya harus diciptakan Kenapa saya harus lahir Kalau misalnya Saya harus menderita ini Saya harus menderita ini gitu Banyak mungkin ketika lagi banyak permasalahan nih Pak Seringkali kita menyesali Kenapa aku harus dilahirkan ke dunia Kurang lebih gitu kali apa ya Bukan gitu kita sudah Tidak Atau mengikari Janjian dengan Tuhan gitu ya Bukan Gini Sifat fisik manusia Itu terkadang pada satu posisi tertentu Dia udah gak bisa berpikir apapun Betul Kalau istilahnya apa ya Mentok itu deadlock Itu pengotak itu udah Sampai dia Kenapa saya lahir Ini Nah ini makanya dalam Al-Quran itu Ini gini Al-Quran itu Allah memberikan satu jalan keluar yang luar biasa hebatnya Jadi di Al-Quran itu sudah disampaikan bahwa manusia itu satu yang sangat dilarang oleh Allah itu adalah tadi mengeluh Mengeluh Mengapa aku dilahirkan itu gak boleh sebenarnya Itu sama Allah Jangan sama Karena gini Ketika kita mengeluh Gitu ya Itu Mohon maaf Tugas setan itu akan berjalan Setan akan terus menerus Menimpakan perkataan-perkataan Supaya kita sedih Sakit gitu Udah kita misalkan Udah mentok Begitu ya setan Wah kamu memang udah paling jelek di kelas Paling gak bagus Udah kamu gak dapet sejodohan Setan itu sengaja Supaya kita tuh terus 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 Semakin terpuruk Itu celah bagi setan Betul Makanya Allah sangat melarang Gitu tuh Dalam syarat-syarat Jangan pernah kamu berputus asal Jangan pernah sedikitpun Gitu ya Jangan pernah berputus asal Gitu ya Sesungguhnya Allah itu Maha dekat Kalau kita berkeluh kesah Ambil air hudu Letakkan sejadah Menghadap kibla Sholat Minta petunjuk Menangislah kepada Allah Karena itu Yang memang ditunggukan oleh Allah Jangan menangis kepada kekasih Nah Denger Kalau jadi ke aku Bapak ma Lihat ya Bapak ma Ya aku dulu Ya aku dulu Ya bener pak Kadang gitu pak Kadang dua Orang ini Eh dua orang Dua anak muda ini Gitu pak Kalau lagi sedih Bukan kepada Allah pak Pada kekasihnya Siapa bilang Eh Bapak ma Gak tau kan aku tuh Kalau di kamar suka Berdoa Salah Ini ada rasiah bagus loh Kalau ini diikuti Anak-anak muda sekarang Itu rasiah bagus Kata Allah Allah tuh sangat seneng Sampai kita nangisnya Seperti anak kecil Nangisnya gimana Sesedukan Itu Allah Sangat rindu Dan Allah itu Seolah-olah kayak Mohon maaf ya Itu bagaikan Seorang orang tua Itu meraih Memeluk kita Kalau nangisnya Seperti itu Luar biasa Masya Allah Jadi terharu Agar lu kacang-kacang 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 Sampai Allah tuh Kalau sesegukannya Bahasa Sunda Kalau bahasa Indonesia Apa itu Apa ya Terseduh-seduh ya Terseduh-seduh Sampai Napas tuh susah Gitu kan Kalau anak kecil kan Sampai Sampai kita juga orang tua Suka khawatir gitu kan Nah itu Allah Sangat rindu yang demikian Berarti kata Allah tuh Kayak seorang Orang tua Menghadapi anaknya Dia raih Dia sama Allah tuh Dia panggup Apa yang kamu inginkan Ya Allah Saya tuh pengen si Anu Tapi gak Gak jadi dengan senu Apakah kamu mau Dikasih yang lebih baik Dia si Anu Nah gitu Jawabannya tuh Nah itu makanya Jangan berputus asa Jangan berputus asa Tapi Kadang gini sih pak Kalau ngobrol-ngobrol Lagi ada Permasalahan gitu ya Kalau ngobrol Sesama mungkin ya Ketemen Misalnya bisa dikatakan seperti itu Kadang Tidak ada Ujungnya juga Pada akhirnya tetap Kita merasakan sedih Malah jadi makin-makin sedih Kadang kayak gitu loh pak Makanya ketika kita Mengajak seseorang Untuk berbicara Pahami dulu Yang diajak Luar bicara itu Kelimuannya bagus Memiliki sifat yang bijaksana Mengajak yang terpenting itu Mengajak para kebenaran Mengajak Selesai Kan kita banyak ya Mohon maaf ya anak muda Punya masalah Nah udahlah Beli aja itu Minum-minuman gitu Segala macem Nah itu gak boleh sebenarnya Nah itu karena Kita salah Salah dalam Situasi Salah dalam lingkungan Salah ketemu temen juga Gitu ya Nah akhirnya seperti itu Maka hindari hal-hal yang demikian Salah memang Kita teman-teman kita Yang bisa Oh secara keilmuan Dia enak Diajak bicara Boleh-boleh Tidak masalah Kita di dunia Gitu Boleh Itu yang harus dipahami Ngomong-ngomong tadi Balik lagi Mungkin ya Sama perjanjian dengan Allah Gimana sih caranya Agar kita tuh Bisa memenuhi perjanjiannya Dengan Allah Iya Itu yang tadi Bapak ceritakan Katakan Dalam sahabat khara itu Usahakan Semua Metabolismo Dalam tubuh Kita itu Itu betul-betul Fokus Kepada Allah Kita gak bisa Kalau kita Tidak memaksakan diri Makanya itu Layu khalil nafsan Yalah usaha Artinya itu Bukan Ya udahlah Gini aja ya Tapi kita terus Gagal hari ini Besok coba Terus begitu Jangan putus asa Mungkin ya Betul Balik lagi ke situ ya Jangan berputus asa Bisa jadi langgu Kayaknya Jangan menyerah Beda ya Sama sih Intinya harus tetap Semangat menjalani kehidupan Untuk pemirsa di rumah ya Walaupun mungkin Lagi banyak permasalahan ini Saat ini Tapi tetap tersenyumlah ya Tetap menjalani hidup Dan jangan putus asa Siap Pak Ustadz nanti kita Nanti lagi di segmen berikutnya ya Untuk itu Pemirsa di rumah Jangan kemana-mana Tetap bersama Senja berkah Pasti berkah Habits 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 Terima kasih telah menonton!